A'udhu billahi minashaymanirajim, bismillahirrahmanirrahim Segalanya, segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan ini mempunyai waktu yang sudah ditetapkan Segala peristiwa mempunyai waktu yang sudah ditunjuk Jika kita tahu bahwa semua peristiwa akan datang pada waktu yang telah ditentukan Kita akan berada dalam kondisi tenang dan sabar Sikap sabar yang menunjukkan kesempurnaan jiwa seseorang dan juga kekuatan imannya Jika kita mampu memahami hikmah dari setiap peristiwa Maka iman kita akan kuat Kita akan mendapat lebih banyak kekuatan untuk menerima pengetahuan ilahiyah Allah SWT memerintahkan kita untuk melihat lebih dalam Pada setiap peristiwa Untuk menemukan hikmah yang memberi nilai pada peristiwa itu Jika kalian melihat lebih dalam Kalian akan merasakannya Segala sesuatu harus tepat pada waktunya Kalian tidak bisa mengeluarkan sesuatu dari waktunya Karena setiap saat sudah terisi Kalian tidak bisa menemukan waktu yang kosong Oleh sebab itu di dalam torikoh kita tidak ada sesuatu yang ditunda Suatu perbuatan harus dilakukan pada waktunya Sebagaimana Allah SWT berfirman Untuk sholat ada waktu dan urutan yang khusus Ini adalah suatu tanda bagi kita Yang meminta kita untuk menunda perbuatan kita adalah ego Eko kita sangat malas Ia tidak suka bergerak Dan oleh sebab itu ia ingin menunda segala hal Bagi ego kita Tampaknya mudah untuk mengatakan Aku akan mengerjakannya besok Ia selalu mencari celah untuk melarikan diri dari sesuatu yang serius Karena itu hanya senang untuk bermain-main Wa minallahi atafiq bihormatil hafib Bihormatil suratul fatihah Al-Fatiha 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 Agenda Muharram Satu Muharram tahun bawah Islam Lahirnya Syekh Hash Muhammad Asirwani Lalu Sepuluh Muharram Adalah hari Ashura Yaitu Terjadi Terjadi Peristiwa Wafatnya Syekh Abdul Hasan Al-Fatiha Dalam kurung 425 Masjiria Sampai 1033 Masjiria Lalu Wafatnya Syekh Syedin Habibullah Berseru-seru Dalam kurung 1196 Masjiria Atau 1781 Masjiria Lalu 16 Muharram Tahun 1203 Masjiria Atau Tahun 1788 Masjiria Lahirnya Syekh Jamaluddin Al-Humuki Kudus Rasul Lalu Tanggal 17 Muharram Tahun 1265 Masjiria Atau 1845 Masjiria Adalah Wafatnya Syekh Muhammad Effendi Al-Yaruki Kudus Seru-seru Lalu Tanggal 19 Masjiria Tahun 1970 Hijriah Adalah Wafatnya Syekh Daruss Muhammad Kudus Seru-seru Puasa Di bulan Muharram Imam Al-Hazali Menyatakan Dalam Kitab Ihliya Ulum Adin Puasa Sangat Dianjurkan Pada Beberapa Hari Yang Istimewa Di antaranya Dapat Ditemukan Pada Setiap Tahun Yang Lain Ada Pada Setiap Dan Yang Lain Dalam Setiap Ini Yang Dapat Ditemukan Pada Setiap Tahun Setelah Lamawan Adalah Sebagai Berikut Pertama Adalah Hari Al-Fah Atau Tanggal 9 Zulhijjah Lalu Hari Ashura Atau 10 Muhara Jadi Siangnya kita puasa Malamnya kita Manakipan Tanggal Tanggal berapa Kalian kemasa ini Sabtu malam Kebesok Sabtu besok Sabtu nya lagi Tanggal 29 Masih Lalu 10 Hari Pertama Di Bulan Zulhijjah Ini Bulan Lalu Lalu 10 Hari Pertama Di Bulan Muharam Ini Bulan Sekarang Kita Dianjurkan Untuk Berkuasa Pada Bulan Bulan Yang Dimuliakan Yaitu Zulhijjah Muharam Dan Tahjad Sallu Ala Nabi Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Ya Badratim Ya Badratim Allah Allah Ya Badratim Min Hazak Allah Maday Reform Maday Maday An Mu mari Maday Badratim Maday Pedratim Al-Uq Maday Maday Ad day Ad night dreams It is Maday 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 An Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Ternyata Segala sesuatu Seharian itu Terima kasih 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 mau kejubah itu enggak sembarangan sebenarnya misalnya kenapa Mas Royan tak suruh kejubah karena aku akan meninggalkan kalian kalau kalian tak tinggalkan supaya kalian tidak bingung mana amir kalian ini sosoknya dan juga di internet supaya terlihat setelah saya nanti tidak di Jakarta atau setelah saya tidak ada di sini maka yang yang menggantikan untuk mimpi pondok Masjid Salah Nabi di Jakarta itu majelis itu Mas Mawza jadi seperti itu enggak asal berdondang ngelitip-ngelitip gitu tapi dalamnya hancur alamannya amalannya enggak dikerjakan Hai dapat perintah lalu kabur berperintah langsung fitnah dapat perintah langsung memusuhi dalam langsung berdebat bukan kecidungi Wallahi nanti yang nyesel itu kita sendiri soalnya di akhirnya itu kita itu lahir dibanggitkan besok teranjang bukan dengan dan kita setelah gitu lalu nanti setelah apa melewati sirot setelah lewat telah kekawasar baru nanti kita ini akan ditandari dengan busona-busona Alhamdulillah iya dari apa dari kepatuhan kita pada besi Allah dari kepatuhan kita kepada Gaji Nabi dari kepatuhan kita kepada masyarakat begitu misalnya pak terus dan dan melitip gitu lantar kalau aku menggantikan aku pakai ini yang melitip dia supaya jangan terpas itu supaya aku tutup kayak gini misalnya pak terus bangkitkan ya hai akhir-akhir itu gandanan melitip di dunia di akhir-akhir itu enggak ada nilainya jika disandingkan dengan gandanan yang bisa Allah berikan karena jubah-jubah atau mahkota-mahkota tidak sama tidak dan tidak sama seperti ada di dunia begitu jadi seperti itu nge jadi hati-hati segala makanya nah aku pribadi lebih seneng kalian apa adanya gitu ya jadi Arman polosan Mas Isnan polosan ya kan Mas Yusuf polosan Pak Yusuf polosan aku seneng makan apa kalian itu menunjukkan diri karena apa adanya tadi tiba-tiba di Arman atau Mas Yusuf dan menuritik gitu kan tau-tau pakai jubah segede itu kubah menara masih kubah emas masalah terus pakai turban segede tampah sampai kenditnya dianggri dipakai juga kalau nyambung ya aku malah enggak sering dong ngapain kayak begini dalamnya rusak mendingan begini ini lebih baik karena apa dalamnya malah bagus-bagus oleh Allah tuh melihat dalaman kita bukan kesikitan gitu jadi itu seperti itu jadi hati-hati Wallahi daripada kita nyeselnya nanti enggak ketulung dia bisa begitu mendingan kita apa adanya itu kalau misalnya kenapa saya pakai jubah itu iya kan itu perintah bahkan jujur nih jujur ngomong abadanya dikamu semurni kalau surat Jumat kalau enggak dapat dulu aku bingung aku ada surat Jumat sendirin di sana tuh pakai jubah ini karena perintah bahwa jubah itu malunya minta ampun Wallahi malunya minta ampun nah orang udah tahu kita ya biasa sih orang-orang dikiranya itu apalagi maafnya orang-orang tapi pas melihat mukanya banyak naro langsung mereka yang buang-buka itu dia dirasanya nyanyis itu Hai ibukan-bukan gaya-gayaan bahkan saya sendiri itu saya sambil belum belum pede mungkin juga Hai tapi ada Pak Dores sama saja sih lumayannya tak pakai babi buat apa nyaru Oke kemarin Pak Dores sama saja akhirnya apa nggak selesai-sini naik motor selesai jauh nggak pakai jubah naik motor cross-cross-meng gitu kan dikompleksan dikira sampai 255 di situ yang kubah yang pernah tak buka belnya di acara disini itu yang kalau ketemu kita itu saya takut mau itu yang pernah aku Dajah Pak Dresulat di masjidnya orangnya maksudnya langsung aku kita di depan-depan langsung enggak bekerja nggak ada yang kubah orang itu untuk saat itu besoknya itu Pak Dores silam Pak Dres bilang gimana kemarin hai 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 akhirnya gerbannya di enggak pede Hai kebetulan gerbannya di buru-buru gitu supaya enggak 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 kita enggak melihat dia orangnya enggak melihat orangnya gitu ya gue langsung takut malu mungkin itu ya lho padahal kita itu normal orang saya enggak pakai jubah kecuali kalau saya pakai topeng reyok ya lu serius kalau saya selanjutnya pakai topeng reyok atau enggak kita selanjutnya pakai kostum itu kostum apa itu yang yang apa ya 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 mungkin iyo Hai encik jadi nah orang belajar ilmu itu benar walaupun ekonya besar itu dia tahu orang Hai walaupun orang beli itu tidak bicara dia tahu itu orang belum beneran Hai usaha itu belajar ilmu yang benar cuman belum menemukan pembimbing Hai begitu Hai makanya masih Hai embel-lel keakuannya keakuannya aku belajar di luar ini ke di luar masjid ada orang lain masjid tidur di luar masjid ada orang lain masjid tidur di luar masjid ada orang lain masjid tidur di luar masjid tidak mau masuk masjid ditanya Rasulullah Hai kenapa kamu enggak masuk Hai kenapa ngapain kamu sih ketanya apa saya selalu menggabung orang awam yang sholat di dalam tapi ada orang lain tidur di teras masjid saya takut kalau menggabungkan dia itu dimaksudnya jadi gitu naks bandi itu cirinya itu sebenarnya itu bukan fisik tapi hati hati naks bandi ini yang ini ada ciri khusus kalau hanya turban jubah ini sebenarnya hanya atribut kayak kalian sekolah nih kalian sekolah SD SDN 05 Kabung Sumur misalnya waliklasnya siapa Abdullah Supri SPD sepeda dong misalnya SDN itu dia seragamnya pakai turban sama pakai rompi ya itu seragamnya begitu Hai enggak ada misalnya kelas 1 SD gitu kalau baik pakai turban pakai rompi lalu dibatuh berikut pakai jubah muridnya muridnya tapi belum cukup umur maksudnya hatinya masih kacau tapi udah pakai begini gitu ibaratnya seperti itu hati-hati beneran gitu mendingan kita itu berdanda normal aku aja walau nggak pedih Pak Dores akhirnya aku naik motor tuh jauh kan tak pikir wah nggak ada yang kenal kan sana kan dan itu pun aku nggak pergi jubah disana kan tahu lah di Jumat selanjutnya kan itu aja masih nanya Pak Dores lalu ngapain ya dengan SDN dia selalu cipat lah dia mau ngapain mau buka majelis jamaahnya go hebat ini gue enggak gitu jadi seperti itu makanya Malusul Nazi mengatakan ego selalu mencari celah untuk melarikan diri dari sesuatu yang serius karena ego hanya senang untuk bermain-main begitu nanti hanya untuk main-main aja itu enggak enggak bisa dius wala Torekot ini very very safe use begitu very very safe use kakak dikutu ke terima kasih